Hadir di tengah-tengah kita, pembicara kita, guru kita, K.I. Haji Jamaluddin F. Hashim. Ya, kira-kira mulai. Sebentar lagi, kita buka. Cek, suara udah bagus ya. Oke, bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan berbagai macam ni'mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Utamanya adalah ni'mat panjang umur, dan juga ni'mat iman dan Islam, serta ni'mat taufiq dan hidayah. Sehingga pada hari yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, kita sama-sama bisa melaksanakan rutinitas kita setiap hari Jumat, yaitu melaksanakan kajian Jumat Berkah. Hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, bertekpatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir, tahun 1442 Hijriah, yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini adalah guru kita, Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim, MHI, yang Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai moderator, Pada kesempatan pagi hari ini, saya dipercaya sebagai moderator, untuk acara kajian Jumat Berkah ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai kajian Jumat Berkah ini, saya sebagai moderator akan membacakan profil singkat tentang pembicara kita pada pagi hari ini. Nama beliau adalah Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim, MHI. Beliau adalah pengasuh kondok pesantren Al-Aqidah Al-Hashimiyah, dan juga beliau merupakan ketua Kodi, Koordinasi Dawah Islam, Jakarta. Beliau juga merupakan anggota MUI Pusat Komisi Da'wah, dan juga Lembaga Da'wah PBNU, serta Ikatan Khotib DMI, Dewan Masjid Indonesia. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian kajian materi Jumat Berkah, yang berjudul Kiyat Tolak Balak dan Musibah. Doa, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah, pertama-tama kita membuka acara kajian Jumat Berkah ini, dengan marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah, dengan niatan mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah Allah subhanahu wa ta'ala, serta kita niatkan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini, bisa menjadi bekal buat kita, serta bisa menjadi penguat kita, motivasi kita, dalam menghadapi kehidupan kita di Wisma Adat ini. Al-Fatihah, Selanjutnya, barilah kita dengarkan penyampaian kajian Jumat Berkah oleh guru kita yang berjudul Kiyat Tolak Balak dan Musibah kepada guru kita Al-Muqarram Kiai Haji, Jamaluddin F. Hashim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah jelas? Sudah apa? Sudah jelas. Sudah jelas, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, al-lazim ta'ala, al-lazim ta'ala khairal iya. Wa amalala pihi bikaslatil ibadati al-qiyam. Wa salatu wa salamu ala manja'afina yang kita mulaiakan, Pak Moderator, terima kasih siap untuk kesempatannya. Para hadirin dan hadirat sekalian, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, yang saat ini sedang menghuni wisma atlet yang semoga selalu dalam penjagaan dan hidupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segera Allah memberikan kesembuhan segera, segera kembali berkumpul bersama keluarga tercih. Amin, amin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mendapatkan bateri untuk suara saya putus-putus ya. Baik, saya pindah ya. Saya pindah ya. Suara di sini sudah lebih baik. Mau dijawab. Baik, baik. Sudah lebih bagus. Tadi yang tadi. Baik, sudah baik start. Bagus ya, Alhamdulillah. Bagaimana pas? Bagus semua. Bagus, bagus. Ya, baik. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya berbagian tugas untuk memberikan materi tentang iat tolak bala dan musibah. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati dan saya cintai. Musibah ataupun bala itu adalah sesuatu yang misjaya bagi setiap manusia. kenapa saya katakan ini sejaya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian ta'ala ingatnya ujiannya. sebelumnya saya berjelaskan itu. dari kata-kata itu dari kata-kata bala yaplu atau balia yaplah kalau bala yaplu itu artinya yang akan balia yaplah 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 kemudian musibah sendiri dari kata-kata asol bahwa ibu itu artinya segala hal yang menimpa dalam hal ini hal yang buruk yang menimpa seseorang yaitu dalam hal apa keluarga diri sendiri atau hal lain-lain ini semua adalah musibah bala dan musibah itu sesuatu yang berkaitan namun dalam bahasa Indonesia tentu saja bala ini lebih diterimakan seperti bencana sebetulnya bencana itu kan selalu konotasinya negatif sedangkan bala itu tidak harus konotasinya negatif karena ujian itu adalah dalam mereka seseorang ingin dilihat kualitas ujian adalah balian daripada satu sistem yang ciptakan oleh Allah untuk melihat Allah maha tahu tentang kita tapi Allah ingin menunjukkan kepada makhluk yang lain bagaimana kualitas dan salah satu alat ujinya adalah dengan musibah dan bala maka ujian dan bala itu adalah sesuatu yang melihat pada setiap orang dimana ujian itu bentuknya berbeda-beda bentuknya bisa bermacam-macam ada yang ujiannya enak ada yang ujiannya tidak enak ujian enak itu artinya diberikan nikmat yang besar oleh Allah s.w.t sedangkan ujian yang tidak enak itu ketika diberikan kekurangan di dalam hal-hal yang ada pada kita kita merujuk kepada surat al-Baqarah ayat 150 Allah dan sungguh pasti kami uji kata-kata sungguh pasti kita menggunakan dua adat tawqib dua alat untuk dalam asalat bulam tawqib dan muh lantau dan sungguh kami akan uji pasti kami akan uji kalian semuanya maksudnya kita semua disya'idin dengan sesuatu tentunya adalah salah satunya ketakutan kemudian kelapa kemudian yang ketiga wanaksim minat anwa kurang dalam kehilangan harta jadi juga kehilangan di dalam hasil tanaman kemudian dan berikanlah kemerdiri kepada orang-orang yang sahabat siapa itu orang-orang yang kalau mereka mengatakan inna ilahi rojah mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan juga akan mendapatkan syurga yang mengalir di bawahnya air sungai-sungai dan kemudian mereka itulah orang-orang yang mendapatkan penunjuk jadi akhirnya kita bisa memahami kata ujian itu sesuatu yang pasti meskipun para tulamat tafsir yang dimaksud antum dalam warna dua seluruh orang apa sih seluruh umat islam atau para sahabat di alhamdulillah wa'ala wassalam di alhamdulillah tafsir berbeda tapi esensinya kalau kita menurut pada ayat Allah mengatakan bahwa sungguh pasti kami akan berikan ujian kami uji kalian itu yang bentuknya itu bisa bentuknya ketaputan bisa bentuknya kelaparan bisa bentuknya adalah kekurangan harta hilang harta rusak harta baik itu hilang karena usnah terkena bencana kalau mobil tabrakan atau misalnya dicuri dan sebagainya macam-macam jalan begitu juga kekurangan di dalam jiwa yaitu dalam sakit seperti yang Bapak Ibu saudara sahabat-sahabatku sekarang merasakan di smart itu bentuk daripada ujian dari Allah kemudian juga kekurangan di dalam hasil talaman perniagaan dan sebagainya yang usaha itu sudah dirimis kemudian hasilnya tidak mengundir atau talamannya muslah atau nakama dan sebagainya jadi semua bisa terjadi pada banyak orang meskipun setiap orang mengalami ujian yang berbeda Allah maka tahu pada siapa ujian yang diletakkan dan Allah maka tahu siapa yang memberikan ujian yang terpatu dibanding ujian yang lain nah sekarang dengan kita memahami bahwa ujian ini sesuatu yang bisa maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita 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 tidak berpikir atau mengharap tidak ada ujian dari Allah karena ujian itu pasti meskipun saya katakan tadi ujian itu bisa berupa yang tadi yang baru dibacakan dalam air tadi itu ujian yang enak tapi ada juga ujian yang enak seperti siapa ujian yang dialami dan kemudian membuat hasil yang berbeda yaitu misalnya pada Nabi Sulaiman dan Korun Nabi Sulaiman dan Korun sama-sama diri dan ujian oleh Allah berupa harta yang banyak sekali yang melipah bahwa Nabi Sulaiman dengan kerajaannya dan segala macam kekuasaannya dan Korun dengan segala kekayaannya yang dikatakan kekayaannya itu pada saat itu kalau kunci-kunci kudangnya saja itu tidak cukup dipikul oleh beberapa kumpah atau beberapa kindah kumpah dari kudang-kudang dari Korun itu betapa kaya ini ujian enak ya ujian ada ujian bentuknya kekuatan ini ujian dikatakan kepada orang berjuang dikatakan Allah yang namanya Sampun Al-Bazi orang yang diberikan kekuatan fisik yang luar biasa sehingga setiap pekuatan bersama pelawan diusuk-usuk Allah Sampun Al-Bazi sehingga diberikan kekuatan dia diadoksi oleh orang bergerak menjadi cerita Sampun Sampun Al-Bazi macam-macam orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah seperti dulu yang diberikan juga kepada kaum Ahad kaum Nabi Bangsa Iram yaitu bangsa yang tidak pernah Allah menciptakan sebelum mereka posturnya tinggi besar besar-besar hebat mereka bisa membangun rumah-rumah di bukit-bukit batu mereka bisa memahat untuk menjadi rumah tinggal karena posturnya yang besar-besar dan tenaganya yang kuat-kuat ini pujian berupa kekuatan ada yang diberikan pujian oleh Allah berupa kekuasaan ini bagiannya orang-orang yang mendapatkan jabatan atau pangkat atau pendudukan kekuatan kerajaan para raja para sultan para gubernur para emir presiden menteri itu dimana saja itu adalah orang-orang yang diberikan pujian kekuasaan oleh Allah s.w. kelihatannya mungkin enak tapi mungkin bagi yang bersama-sama enak juga karena enaknya kita bersama dengan enak yang beliau beliau ada juga yang diberikan pujian melupa popularitas pujian enak popularitas seperti orang-orang yang berkenal di seluruh dunia Petiju Muhammad Ali penyanyi Michael Jackson siapa yang enak dari mulai orang tua kakek-kakek sampai anak kecil kenal jadi pujian popularitas pujian enak jadi pujian itu banyak sekali dalam segala masalah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah terendah kalau yang Bapak Ibu sekarang atau saudara-saudara selami di rumah ujian penaksim menelampus kurang dalam jiwa itu penyakit ini tentu bentuk daripada variasi apa harga daripada ujian ujian itu kalau kita menggunakan istilah harap itu adalah nihna atau mihan bakat kerjanya adalah imtah halayamtah yu intihan intihan itu adalah sebuah proses dimana Allah ingin melihat hamba-hambanya seperti gimana di dalam surat al-haj kalau saya tidak salah apakah kamu kira apakah kalian kira-kira bisa saja masuk saudara begitu saja mau masuk saudara bisa di wajah sedangkan Allah belum mengetahui maksudnya mengetahui disini artinya bukan Allah belum tahu Allah malah tahu Allah yang menciptakan Allah ini menunjukkan kepada kita maksudnya siapa yang berjuang diantara kalian siapa yang sabar siapa yang sabar menghadapi dia siapa yang tidak kuat menghadapi dia jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita kualitas dengan ujian maka ada ungkapan dalam bahasa di mimpihan yuk rompul malu awyuhan dengan ujian seseorang itu bisa dimuliakan bisa juga di minah misalnya di dalam sekolah kampus ujian itu dilakukan untuk apa pertama untuk melihat sejauh mana si murid atau anak mahasiswa ini memahami materi yang terjadi yang kedua sejauh mana dia menguasai materi yang sudah diberikan dan yang ketiga ingin melihat apakah yang bersangkutan dengan sudah menguasai itu otomatis dia mendapatkan nilai yang baik dan dia pantas untuk naik ke level atau kelas berikut jadi misalnya itu adalah bagian yang terjadi yang melihat kualitas dari satu kelas 40 orang kita melihat di dalam kelas itu ada berapa orang yang memahami materi yang bisa memahami kelajaran di kita menjawab dengan benar kemudian guru atau pak dosen memberikan nilai yang baik dan karena itu murid yang bersangkutan layak berhak untuk naik derajat naik kelas naik semester tapi bagi yang tidak sanggup yang tidak mampu tidak berhasil melalui ujian itu maka bisa jadi dia bertahan di level tersebut ini ujian esensinya ini Allah subhanahu wa ta'ala punya mekanisme ujian lagi punya alat uji lagi yang namanya syaitan yang namanya setan setan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sekarang perlak-perlak ya Allah tapi sekaligus secara fungsional dia dengan nafsunya ingin menyesatkan hamba-hambanya Allah tapi di sisi yang lain juga pada saat yang sama dia sebenarnya menjalankan fungsi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa hamba-hambanya yang tidak selamat dari godaan syafat dan siapa hamba-hambanya yang tidak mau atau yang tidak selamat atau malah mengikuti manjana syafat nah para hari sekalian para pemirsa yang belum matikan di Allah disini kemudian tadi kita melihat diri kita sendiri kalau kita melihat ujian dan cobaan sebagai sebuah ketentuan dari Allah seorang hukum yang ketauh akan melihatnya sebagai semua terjadi dengan kudrat dan Allah subhanahu tidak ada yang namanya takdir meleset tidak tidak ada yang namanya rezeki meleset tidak tidak ada yang namanya musibah balak meleset itu itu semua sudah ada ketentuannya dari Allah bahkan dari alam sebelum manusia di Allah sudah menciptakan atau sudah menentukan nasib jadi kita tinggal menjalani saja tinggal menjalani dengan ikhlas dengan dengan kawakal mencapai semuanya kepada Allah sambil tentu saja tetap untuk bisa melalui ujian itu karena itu dalam ujian ini dengan keyakinan bahwa ujian ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala al-khayil wa syak w'i masyiatillah yang baik dan buruk semua dalam dan tidak Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak terjadi karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini di alam selesai ini di seluruh kehidupan ini yang terjadi tanpa terhendam Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kita mendapatkan ujian kita sadar bahwa Allah sedang memberikan ujian dan karena itu apa yang patut kita lakukan patut kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali kembali Allah subhanahu wa ta'ala kembali untuk sujud bersimpul di hadapan memohon segala ampunan menjadikan segala musibabala ini sebagai momentum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak terjadi justru sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis mayusibu muslim amin amin wala hazarin wala wajain adalah seorang muslim itu dikenai bundah ulangan sakit atau satu kesedihan atau apapun saja yang tidak kata sampai satu duri pun yang menusukkan ke kakinya misalnya itu kecuali bahwa kata atau laku kecuali bahwa itu adalah Allah ingin membukurkan dosa-dosa jadi boleh jadi apa yang kita alami hari ini adalah mekanisme Allah ingin membahasikkan Allah ingin mengajak kita kembali kepadanya Allah ingin kita berkawabat memohon ampun atas segala kesalahan yang kita lakukan dan karena itu kita menjadi semakin dekat kepada Allah pada waktunya insyaallah Allah berikan kesembuhan dan setelah kesembuhan kita menjadi manusia yang lebih baik yang lebih mulia dengan Allah lebih kakwa lebih sahabat lebih ikhlas lebih punya kualitas rohani yang lebih baik daripada tersebut para hadiri jamaah yang saya hormati selalu bagaimana kita diajarkan oleh Allah dan Rasulullah pertama untuk menghadapi apa yang disebut balah dan musibah setiap orang tadi saya katakan sudah ada balah dan musibah tapi kita pun boleh mohon kepada Allah agar dihindarkan dan dijauhkan dari balah dan musibah hal ini dikarenakan musibah pun datang dari Allah dan kita sebagai hamba diberikan kesempatan untuk minta supaya diselamatkan dari balah dan musibah maka banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita dalam perjalanan ini bisa melalui berbagai dinamika kehidupan dengan tetap memohon keselamatan dari balah dan musibah dari Allah Bukan karena kita tidak ingin Allah memuji kita tapi kita ingin supaya kita berharap supaya Allah biarkan selamatkan kita dan dengan tanpa musibah dan barang itu pun dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Allah sudah membuktikan bahwa kita adalah hambanya yang taat yang penuh dengan ketawa Tuhan rendahan hati dan selalu mengingat Allah di mana kita berharap pertama kiat untuk mencegah balah dan musibah pada diri kita ada beberapa yang pertama apa yang ditetapkan di dalam hati kita di dalam hati kita apa yang kita lakukan disini yang kita lakukan disini adalah selalu connect dengan Allah subhanahu ini kiat balah yang yang tempatnya ada di hati itu dengan apa dengan selalu melihat Allah subhanahu berpikir dalam maknanya itu ada dua makna pikir hatinya mengingat dan pikir hatinya mengu menyebut mengingat Allah itu adanya di hati selalu ingat Allah dimanapun Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhal labina aman lukum Allah lukum 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 ingatlah Allah sebutlah nama Allah dengan pikir sebutan ingatan yang banyak dan bertas pihlat pada waktu pagi ini perintah Allah kepada kita di hati kita dekatkan diri kepada Allah asahkan diri kepada Allah ingat selalu kepada Allah ingat yakin di hati ini kita meyakini bahwa kebaikan dan keburukan semua dari Allah dan kita memohon kebaikan dari Allah dan kita berlindung dan keburukan dari Allah ini adalah yang kedua adalah yang ada di lisan yang ada di lisan kita usaha untuk menolak barat itu dengan apa pertama dengan apa yang disebutkan dalam kita ingat Allah kita langsung ucapkan di dalam bidang misalnya ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah il-alui ucapkan astagfirullah banyak-banyak banyak-banyak beristifat kepada Allah mohon ampun atas segala kesalahan kita kita juga sebut juga la ilah 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 bacaan 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 yang sudah ditartik oleh para ulamah kita beristirahkan hadis-hadis yang di wayat yang disebutkan misalnya dalam kitab al-adgar namawiyah bagian para ulamah menyusul ada yang seperti ratif al-abbas ratif al-hadgar ada doa maksurat ada wazifah wazifah tergantung dari mana kita mengambil dari buku-buku kita dikir-kir yang kita baca pagi hari dan sore hari yang itu tujuannya diantaranya salah satunya adalah hasiatnya adalah kolak balak dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti di dalam ratif kita membaca misalnya Bismillah hitah hason nabilah Bismillah hitah wakal nabilah dengan nama Allah kami berlindung dengan Allah dan dengan nama Allah kami bertawak kepada Allah bahkan Bismillah Masya Allah la yasubul khair in Allah dengan nama Allah apa yang dikehendak Allah tidak ada yang menggiring kebaikan kecuali Allah Bismillah Masya Allah la yasubul subhan in Allah dengan nama Allah dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Allah Bismillah Masya Allah makana min ni'matin wa min Allah Bismillah Masya Allah tidak ada setiap ni'mat tidaklah sebuah ni'mat kecuali dari Allah Bismillah Masya Allah la hawla wa la quata illa billah Bismillah Masya Allah tidak ada daya dan tukai berkuali dengan pertolongan Allah setelah ini bacaan-bacaan yang kita baca di sana berupa pikir-pikir berupa pikir-pikir ada juga bacaan berupa ayat-ayat potongan ayat-ayat sosial baik itu aku akan secara utuh kita baca satu potongan-potongan yang memang dijadikan sebagai pilih-pilih untuk mengelak bala dan musibah seperti semoga ini jadi catat oleh para amirnya sekalian jangan lupakan selalu membaca ayat kursi setiap habis sholat ayat kursi satu kali saja setiap habis sholat lalu kalau subuh setelah subuh dan setelah maghrib tambahkan setelah ayat kursi tiga ayat atau dua ayat terakhir dari surat al-baqar kalau tiga ayat kita mulai dari kalau dimulai dari dua ayat maksud beropat manal rasul sida ilai ilai rafi wal ilai yang biasa tak dengan jika yang baca ini jangan lupa ayat kursi dan dua terakhir surat semoga setelah itu jangan lupa kan ayat surat al-khas tiga al-khas setelah itu bu'am ibad dari bu'am l-khas juga tiga ini adalah sunnah yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu al-khas bagus lagi dia ditambah dengan akhir surat al-khas bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sampai akhir ini adik dan berarti al-khas kemudian setelah itu biasanya baca dengan kemudian juga dilanjutkan tiga kali dan juga Bismillahilladzi lah yaudhu ma'asminisya wa'udhi walafis sama dalam bacaan Bismillahilladzi lah yaudhu ma'asminisya wa'udhi walafis sama ini ada sebuah hadis ketika seorang sahabat mengalir kepada Rasulullah bahwa hari itu dia disenap oleh kalajib Rasulullah mengatakan jika seandainya kau dapat di hadis tadi membaca Bismillahilladzi lah yaudhu ma'asminisya wa'udhi walafis sama maka insya Allah kau akan berpindah daripada kejahatan ini berupa potongan ayat-ayat yang jangan sampai kita tinggal setelah itu jangan lupakan juga untuk membaca sholawat lafaz yang paling pendek adalah sholallah wa'ala wa'ala yang lebih lengkap adalah asola Allahummasalli ala assoli wa'asallimma sholim ala ala sayyitin amat wa'ala alih zim ala alih zim al-ulama kemudian mendapatkan salawat yang namanya Ini Salawat Ini Salawat Salawat Ini semua ada Ada Petujuhnya dari para ulama-ulama kita Yang para ulama itu dari dunia Dari dunia seterusnya Sampai kepada para sahabat Selama dari Rasulullah Ini yang ada Di lisan Yang dibaca Seharusnya sepanjang hari Tidak putus Untuk kita Untuk berdikir Untuk dengan hari Itu selalu Yang di hari Yang di lisan Sekarang yang di badan Yang di badan Itu Kita bisa Melakukan sholat hajat Mohon perlindungan Allah S.W.T Dan amal yang dikerjakan Melalui badan kita Paling sederhana Bersedekah Setiap pagi Waktu subuh Sebisa mungkin Lebih pagi Pokoknya Sepagi-paginya Kita bersedekah Baik itu Masukkan ruang Untuk pertama Waktu memiliki Padi siapapun Karena Rasulullah S.W.T Katakan Laki Bersedekah Bersedekah Tapi pagilah Kalian untuk bersedekah Karena sunyinya Bala Tidak mampu Dalam polis Bersedekah Jadi kalau hari Pagi-pagi Sekali kita sudah Bersedekah Maka bala Yang turun Hari itu Akan Terhalangi Oleh sedekah Yang kita berikan Di pagi hari Sehingga Insya Allah Di hari itu Kita diselamatkan oleh Allah Dari Bala Khususnya Bapak-Ibu Yang aktif Moga maukan Atut-atutan Pekerjaan Dan sebagainya Resiko Untuk Terpapar Corona Ini sangat tinggi Sekali Maka Lakukanlah Hari-pagi Kita bersedekah Perlindungan Allah S.W.T Ini adalah Ihtiar-Ihtiar Bati Sedangkan Yang disarankan oleh Pemerintah Dan Kesehatan Adalah Ihtiar Wahid 3M Cucu tangan Menjaga jarak Dan memakai masker Ini Ihtiar-Ihtiar Batinya Seperti yang Saya katakan Dan inilah Kepan Ini yang Harian Yang Harian Lalu Ada yang Mingguan Ada yang Mingguan Itu Setiap Habis Sholat Jumat Jangan Dulu Berubah Dari Tempat Tuk Malah Kalau Tidak Berubah Posisi Tidak Kita Membaca Al-Fatihah 7x 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 Ini yang disebut oleh para ulama sebagai Musabdian 7x Yang kita baca Setiap habis sholat Sebelum kita bangun dari masjid Itu kita baca Dengan harapan Salah satu Keutamanya Adalah 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 Menolak Selama Satu minggu Sampai Mati Maka Ini kita lakukan Yang kita Dengarkan Sekali Ini semua Adalah Adalah Keutamanya Dari Al-Fatihah Para Hadirin Para Saudara 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 Ini adalah Semua Ihtiar Batin Ihtiar Karena Ihtiar Zohir Sudah ada Ahlinya Yang Menjelaskan Ihtiar Batin Yang penting Untuk Kita Menjaga Mental Positif Sikap Positif Di dalam Melalui Semua Somba Anda Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melewati Sebuah Tiburan Ada Seorang Ibu Menangis Rasulullah Bermuda Bermuda Siapakah Anak Ini Kata Ibu Itu Ini adalah Anakku Yang Menangis Rasulullah Kemudian Mengatakan Tertakwalah Engkau Kepada Allah Jangan Lamparat Ibu Itu Tanpa Menoleh Tidak Tau Siapa Yang Berbicara Dia Mengatakan Kau Mungkin Tidak Tau Rasanya Seperti Apa Dia Kemudian Rasulullah Berlalu Berkepat Ibu Ibu Diri Tau Bahwa Orang Itu Ada Rasulullah Sallallahu Sallam Ibu Itu Segera Tidak Enak Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatanginya Rumah Rasulullah Mengatakan Sallallahu Indah Sallallahu Sabah Itu Tiga Pukulan Kedatangan Pertama Daripada Musibah Kalau Sudah Berlalu Sedikit Berlalu Sedikit Lagi Itu Biasanya Kita Manusia Sudah Punya Daya Tahan Yang Bertahan Emosional Dan Mental Tapi Ketika Pertama Datang Musibah Ketika Kita Mengalami Musibah Kita Dianjakan Memerkan 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 Ada Sebuah Doa Yang Dianjakan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Allah Mengajir Ya Allah Selamat Berikanlah Pahala Berikut Dalam Musibah Ini Dan Berikanlah Artu Ganti Yang Lebih Baik Dari Musibah Para Hadis Kalian Musibah Bisa Sama Tapi Hasilnya Bisa Bermuda Maka Jalanah Kita Dari Orang Yang Berluki Dengan Apa Artinya Dia Sudah Dapat Musibah Dan Dia Tidak Mendapatkan Pahala Dari Allah Bahkan Mendapatkan Azab Dari Allah S.W.T. Siapa Itu Orang Yang Mendapatkan Musibah Dia Mengeluh Dia Mengadukan Allah Kepada Siapa Saja Dan Dia Tidak Memohon Kepada Allah Berikan Kesabaran Yang Lebih Baik Tapi Malah Tidak Menerima Protes Dan Sebagainya Atau Lagi Sampai Mujudu Allah Dan Sebagainya Ini Semua Adalah Kerugian Kerugian Besar Sedangkan Yang Untung Bagaimana Yang Untung Adalah Ketika Seorang Mendapatkan Musibah Dia Bersabar Dia Tampak Dan Dia Mohon Kepada Allah Dengan Doa Tadi Allah Maksim Di Musibah Di Waktu Keperan Insyaallah Allah Akan Ganti Musibah Dengan Yang Lebih Baik Lebih Baik Daripada Yang Sebelum Ini Pula Dialami Oleh Abu Salamah Wafat Di Medan Keperangan Abu Salamah Sedih Kehilangan Suami Kemudian Sahabat Mengingatkan Dukankan Mengajarkan Doa Allah Maksim Di Musibah Di Waktu Dengan Berat Hakim Musalamah Menerima Nasihat Itu Walaupun Beliau Tahu Kehilangan Besar Dari Suaminya Tapi Beliau Tetap Membaca Itu Dengan Musuh Tuhan Kepada Allah S.W. Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Ketika Dalam Doa Itu Berikan Aku Ganti Yang Lebih Baik Maka Allah Perintahkan Rasulullah Untuk Melamar Musalamah Dan Jadi Aku Musalamah Dilamar Rasulullah Dan Menjadi Umur Ini Dari Istri Rasulullah S.W. Selamat Maksud Bersadar Arti Daripada Doa Ternyata Hadapi Musibah Kemudian Kita Mengelakkan Semuanya Kepada Allah Mohon Balasan Jadi Sabar Kita Insya Allah Kita Mengelakkan Balasan Ini Adalah Merupakan Cerita Bagaimana Kita Seharusnya Menghadapi Musibah Janganlah Janganlah Orang Yang Merupi Karena Selalu Dapat Musibah Kita Ilang Sabaran Kita Menjauh Dari Allah Kita Protes Kepada Allah Dan S.W. S.W. Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Demikian Pembacaan Materi Penyampaian Materi Jumat Berkah Pada hari Ini Yaitu Kiat Tolak Balak Dan Musibah Saya Review Beberapa Poin Yang Baru Saja Disampaikan Karena Mungkin Ada Sahabat Yang Baru Bergabung Bapak Ibu Yang Baru Bergabung Di Tengah Tengah Acara Yang Pertama Adalah Poin Ujian Itu Bisa Berupa Harta Bisa Berupa Menimpa Keluarga Atau Diri Sendiri Dan Balak Itu Tidak Mesti Berarti Negatif Selanjutnya Ada Juga Macam Ujian Yaitu Berupa Rasa Takut Kelaparan Kehilangan Harta Atau Kekurangan Harta Atau Sakit Kekurangan Jiwa Termasuk Yang Sedang Menimpa Mungkin Kita Dan Berbagai Orang Di belahan Dunia Lainnya Yaitu Virus Corona Selanjutnya Poin selanjutnya Ada Setiap orang Pasti Di uji Meskipun Nanti Ujiannya Berbeda Beda Sebagaimana Nabi Sulaiman Di uji Begitupun Korun Juga Diuji Yaitu Berupa Kekuasaan Berupa Harta Ada Juga Yang Diuji Dengan Popularitas Kemudian Ada Juga Poinnya Kenapa Allah Menguji Kita Allah Itu Ingin Melihat Kualitas Diri Kita Apakah Kita Menjadi Hamba Yang Lebih Baik Ataukah Menjadi Justru Lebih Buruk Dengan Adanya Ujian Ini Karena Ujian Merupakan Imtihan Yaitu Agar Kita Intinya Menunjukkan Kualitas Diri Kita Yang Selanjutnya Adalah Bahwasannya Bala Itu Bukanlah Takdir Yang Meleset Tetapi Semuanya Ada Jalannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Maka Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Jadikan Hal Ini Menjadi Momentum Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Bagaimana Kiat-kiatnya Ini Poinnya Cara Poin-poin Bagaimana Kita Menjadikan Dijauhkan Dari Bala Dan Musibah Yang Pertama Adalah Dari Hati Kita Yaitu Dengan Membersihkan Hati Kita Dengan Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Satu Lagi Yakin Yakin Pada Allah Bahwasannya Kebaikan Dan Keburukan Itu Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Poin Dari Lisan Kita Senantiasa Mengucap Kalimat Kalimat Ta'ibah La Ilaha Illallah Subhanallah La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Termasuk Juga Potongan Potongan Ayat Ayat Kursi Al-Hashr Dan Lain Sebagainya Ada Juga Salawat Yang Mana Kalau Zikir Alhamdulillah Tiap Hari Kami Dari Tim Rohaniawan Selalu Mendawangkan Membaca Rotib Al-Attas Dan Al-Hadad Kalau Pagi Biasanya Kita Baca Al-Attas Kalau Sorek Kita Baca Al-Hadad Alhamdulillah Itu Sudah Berjalan Dari Bulan Lalu Alhamdulillah Tujuannya Itu Supaya Memang Kita Senantiasa Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjadi Sarana Agar Kita Semua Dijauhkan Dari Balak Bencana Dan Marah Bahaya Selanjutnya Poin Sedekah Tentu Juga Melakukan Apa Yang Dilanjurkan Oleh Pemerintah Yaitu 3M Dan Juga Kalau Mingguannya Mungkin Membaca Al-Fatihah Poin Ketika Diberikan Ujian Balak Kita Sabar Dan Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sabar Dan Memohon Hasilnya Musibah Akan Menjadi Berkat Musibah Akan Menjadi Nikmat Yang Lebih Baik Ya Akhirnya Itu Poin Ringkasan Mukhtasar Yang Saya Sampaikan Selanjutnya Mari Kita Ke Sesi Tanya Jawab Bagi Yang Ingin Bertanya Silahkan Lewat Video Langsung Boleh Ataupun Kalau malu Bisa Lewat Cat Silahkan Ya Bagi Yang Ingin Pertanya Ya Tadi Ada 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 Pertanyaan Ya Bagi Pasien Yang Ya Kita Tunggu Kalau ada Pertanyaan Boleh Langsung Ataupun Di kolom Komentar Boleh Nanti Kita Bacakan Sharing Boleh Ya Sharing Boleh Ya Atau Ada Unek Unek Apa Boleh Disampaikan Kepada Narasumber Kita Atau Ada Masalah Selama Di Wisma Atlet Ya Terkait Masalah Keagamaan Assalamualaikum Ustadz Bagaimana Cara Menghilangkan Pikiran Negatif Ya Kita Ada Pertanyaan Ke Mohon Bisa Dijawab Baik Baik Terima Kasih Ya Pikiran Negatif Dan Positif Itu Memang Kembali Kepada Kita Saya Tidak Menkatakan Mudah Untuk Pertanyaan Pertanyaan Negatif Itu Bisa Perjadi Dan Bentuknya Bisa Tapi Kita Bisa Melatih Melatih Untuk Kepulangan Karena Gini Pikiran Itu Akan Menjadi Perasangkat Perasangkat Kita Misalnya Kita Menyangka Bahwa Pikiran Bahwa Kita Tidak Selamat Itu Khawatir Dengan Pikiran Itu Bisa Berbahaya Karena Apa Karena Bisa Membuat Likuman Kita Menjadi Penyerahkan Kita Berjalan Di jalan Itu Bawanya Ketakutan Jawa Sopad Sopad Ada Yang Menyerah Tidak 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 Itu Menyiksa Kita Sendiri Dan Yang Paling Besar Itu Adalah Betul Nanti Dari Kekiran Juga Tapi Ketika Hanya Positif Kita Yakin Bahwa Kita Sebagai Manusia Kita Menyakkan Apa Yang Patut Kita Sampai Dileksinya Saya Mau Pergi Saya Siapkan Untuk Keamanan Saya Saya Siapkan Untuk Kekosiapan Saya Siapkan Ketika Mau Melanggar Dari Rumah Kita Berdoa Kepada Allah Mau Keselamatan Bismillah Hittah Wa'ala 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 Dan Seterusnya Dan Itu Kita Pasrahkan Semuanya Kepada Allah Bahwa Apapun Yang Terjadi Bila Berjalan Kita Kita Mau Keselamatan Dari Allah S.W. Kita Mau Keselamatan Itu Artinya Kita Serahkan Punusan Kita Kepada Allah Yang Maha Was Maka Kita Akan Tenang Karena Kita Maksudah Dalam Perjagaan Dari Allah S.W. Inilah Pikiran Positif Inilah Pikiran Yang Penuh Dengan Harapan Sehingga Disitu Kita Bisa Menemukan Jalan Keluar Dari Segala Masa Dalam Kasus Misalnya Kalau Kita Bawa Kepada Pikiran Negatif Maka Kita Akan Dihantui Oleh Pikiran Pikiran Kemudian Malah Memperbarah Kualitas Sehatan Berarti Gimana Kalau Saya Dujui Padahal Kita Yakin Bahwa Pertama Ajal Kita Sudah Dihantar Allah S.W. Itu Ya Mau Ajalnya Panjang Semoga Kita Semua Umumnya Panjang Tapi Kalaupun Tidak Maka Kita Yakin Bahwa Itu Semua Dari Kedua Allah S.W. Tapi Saya Bisa Berumah Dan Sebagainya Bapak Ibu Mesti Paham Bahwa Sehat Atau Sakit Itu Hanya Satu Jalan Menuju Kematian Karena Kematian Itu Tidak Sakit Ada Orang Yang Sehat Yang Kalau Pakai Pemahaman Kesehatan Itu Dia Kumpulnya Panjang Harusnya Ternyata Apa Mengalami Sesuatu Jadi Soal Ajal Itu Semua Datang Dari Allah Yang Kita Minta Kepada Allah Dari Sehat Apiat Sembuh Dari Segala Apiat Itu Artinya Terpindah Dari Segala Pemburukan Penjana Musibah Termasuk Penyakit Wabah Sebaginya Kita Minta Kepada Allah Kita Minta Sebagai Hamba Sebagai Ikhtiar Kita Dari Kita Berikhtiar Untuk Minta Rasulullah Yang Memberitahkan Kita Minta Kepada Allah Untuk Afiat Afiat Itu Terpindah Dari Segala Keburukan Keburukan Dalam Harta Keburukan Dalam Fisik Kita Disuruh Meminta Tapi Apakah Hasilnya Seperti Permintaan Tidak Kita Tetap Yakin Bahwa Allah Bisa Jadi Sama Dengan Permintaan Itu Saja Dengan Itu Kita Kemudian Fokus Kepada Ikhtiar Kita Fokus Kepada Usaha Tidak Bagaimana Mencapai Kesehatan Apa Yang Harus Saya Minum Apa Yang Saya Lakukan Apa Usaha Sehingga Kita Bisa Melalui Musibah Ini Dengan Lebih Positif Insya Allah Energi Positif Yang Ada Kepada Diri Kita Itu Akan Membawa Kepada Kebaikan Dalam Al-Nyakit Istiah Membawa Kepada Sampai Insya Allah Itu Namanya Istiah Kita Jadi Kalau Doa Adalah Istiah Yang Istiah Adalah Doa Yang Dikerja Om Karena Doa Kita Adalah Istiah Kita Mohd Pada Allah Dan Istiah Kita Adalah Wujud Daripada Mau Wujud Doa Kenapa Kita Minta Selamat Tapi Kita Tidak Berhati Hati Itu Namanya Kita Merkormaikan Doa Kita Minta Sehat Tapi Kita Tidak Waspada Kita Tidak Disiplin Sehatan Itu Namanya Dinas Ada Ada Pertanya Bagaimana Caranya Mengobati Hati Yang Hampak Masya Allah Hati Yang Hampak Hati Yang Hampak Itu Biasanya Hati Yang Kosok Yang Yang Pihir Pada Allah S.W.T Mari Sama-sama Pada Yang Tanya Tadi Saya Ajak Ayo Setelah Ini Kita Ambil air S.W.T Setelah Sajadah S.W.T S.W.T Lagi Pada S.W.T S.W.T Dengan S.W.T S.W.T Dengan Hati S.W.T Jangan Dengan Badan S.W.T Hadirkan Allah Di Dalam S.W.T Kita Menghadap Allah S.W.T Dalam S.W.T Rasakan Rasakan Kekuatan Iman Di Dalam S.W.T Sebelum S.W.T Kita Berhubur Kita Berhubur S.W.T Kita S.W.T Meresapi Air Yang Melayu Kita Mohon Kepada Allah Keputahan Apu Dalam Allah Karena Pada Kekatnya Air Yang Derepes Dari Duduran Dari Semua Agota Wudhu Dan Itu Kita Mohon Kepada Allah S.W.T 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 Berikan Kebaikan Selain Keputus Bersihkan Hati Kita Beristighfar Beristighfar Masuk Dalam Salat Dengan S.W.T Insya'Allah Insya'Allah Adik S.W.T 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 Masuk 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 Banyak 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 Bərifikasi S.W.T S.W.T Terlalu S.W.T S.W.T 響 S.W.T 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 Masetnya kaya apa? Kalau di bawah sini, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Maset itu lama aja terasa tidak berat. Kenapa? Karena waktu kita memiliki quality time. Quality time dengan pikir. Sehingga maset itu yang bagi sebuah orang itu membuat stres dan membuat mental atau kani nyaru, itu datang. Justru kita adalah makin naik, makin naik, makin naik. Karena di dalam masyarakat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si malukur anilakati. Inna ganil mursali. Laksin selesai baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa wakil wakil ya. Ishali wakil hati. Harga wakil yang selesai pada surat. Terus begitu. Berapa jam macam-macam ada? Gitu. Dia capek, jadi hidup itu udah. Hidup dari dikit itu nikmat. Bukan hidup dari stres ya. Kalau hidup karena marah-marah stres, ini macet. Suara macam sumpah serapah. Karena bahwa ibu saya lihat. Kita mau sumpah serapah, mau maki-maki, macet tetap macet. Artinya apa? Mengapain kita menyusahkan diri kita dengan kotoran-kotoran seperti sumpah serapah, stres, marah. Memiliki siap untuk dia jadi positif. Baca Quran, mengingat Allah. Ya. Atau, kalau capek, kita lah YouTube. Kita lah lagu-lagu atau apa. Berotalah Tuhan. Berotalah hidup gitu. Sama-sama. Insya'Allah itu akan mengisi rohani. Ya. Ya. Di kombinasi saja. Ya. Ya. Kombinasi saja. Berotalahan. Capek. Bikir capek. Bikir capek. Apapun capek. Dengarkan YouTube drama. Dengarkan brutal. Sambil bahan. Sambil pakai headset. Insya'Allah. Insya'Allah. Pasti akan merasa. Coba deh. Ya. Silahkan dicoba. Insya'Allah. Insya'Allah. Terima kasih. Sikirah cukup ya. Ya. Cukup. Selanjutnya. Marilah. Kita. Baca doa. Ya. Yang kita niatkan. Untuk kesembuhan. Para pasien. Dan. Untuk mendekatkan diri kita. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Doa. Yang akan dipimpin oleh. Guru kita. K.I. Haji Jamaluddin F. Hashim. Kepada beliau. Kami persilahkan. Mari sama-sama kita. Mulai dengan baca. Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah. Allah sudah sepertiil. Sebenarnya ada penyakit. Allah kembalikan secara takut kita. Allah kumpulkan kita lagi dengan keluarga. Daria juga. Aki. Allah denorsmalkan lagi kehidupan tuzuh. Aani. Aani. Allah penjauhkan kita dari bala dan miksi. Sesetelah ini. Semoga Allah berikan kebaikan. Sampah soberan lagali kita. Bisa芭ara. Kita kapalik. Yesenya dikakit. Yang nungguh di depan. yang Allah siapkan untuk kita bergabung dengan kebanyakan doa FKTH itu juga Allah sembuhkan semua saudara-saudara kita bahkan juga bagi berwagung kita yang juga sedang mengalami COVID sebab Allah angkatin semua saudara-saudara kita dimanapun berada dimanapun berada bukan hanya di Jakarta, di Indonesia semoga Allah angkat wabah ini semoga Allah hilangkan wabah COVID ini dari kita semoga Allah selamatkan kita orang-orang terkaya kita diri kita, keluarga kita, orang terkasih kita semuanya Allah selamatkan keluarga tetangga kita, lingkungan kita Allah selamatkan semuanya sehingga kita bisa kembali ya Allah semoga Allah berikan kesabaran kita keluarkan iman kawakal ikhlas kita selalu mendekatkan diri kepada Allah s.a.w.t terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati